Hina Kelana Bapenam Si Budak bermuka jelek dari Hoa Sanpei Diam-diam Chinlem membatin, kabarnya Siong Hang Kiam Hoat Ilmu pedang angin meniup pohon Siong, Jing Siapei mereka mengutamakan gesit dan enteng sebagai angin serta ulet sebagai pohon Siong Untuk bisa menang harapanku hanya mencari kesempatan untuk mendahului saja Karena itu tanpa sungkan-sungkan lagi pedangnya lantas bergerak, kontan dia menebas dari samping dalam jurus kunsia piih Kawanan iblis terkocar kacir dari pisia kiam hoat, ilmu pedang penghalau iblis Melihat sergapan Chinlem yang cukup dasyat itu, Jing Ho juga tidak berani menangkisnya secara keras lawan keras Cepat ia mengagus untuk menghindarkan diri Namun sebelum serangan pertama itu mencapai titik sasarannya Dengan cepat Chinlem sudah lantas tarik kembali pedangnya dan segera melancarkan jurus kedua Ciong Siu Kiapok Ciong Siu mencolok mata, ujung pedangnya terus menusuk kedua mata lawan Tak kala itu sinar seng surya lagi menembus melalui celah-celah hutan bambu Walaupun tidak terlalu terang, namun menyilaukan juga ketika memantul di atas pedang yang gemerlapan itu Selaka, diam-diam Jin Ho mengeluh, cepat ia melompat mundur Syukurlah ia dapat lolos dari serangan keji itu namun tidak urung hatinya memukul keras Dalam pada itu, serangan Chinlem yang lain sudah menyusul tiba pula Terpaksa Jin Ho menangkis Terang, tangan kedua orang sama-sama tergetar Diam-diam Chinlem bergirang malah Pikirnya, ku kira ilmu silat jing siapai betapa hebatnya Tak taunya juga cuma begini saja Selama beberapa hari hukmi piyau kiok dirongrong oleh pihak lawan secara misterius sehingga timbul rasa jerinya Tapi sekarang setelah diketahui orang yang dibunuh oleh pengci itu adalah putranya I Jong Hei Selain menghadapi musuh dengan mati-matian tiada jalan lain lagi Maka Chinlem menjadi nekat Ker bertempurnya menjadi tidak sungkan-sungkan lagi Serangan-serangannya menjadi lebih hebat Sebaliknya Uh Jin Ho berpikir Tenaga tua bangka ini ternyata boleh juga Padahal setelah pengci didepak terjungkal dengan mudah olehnya Ia sangkalim Chinlem paling-paling juga cuma jago silat gadungan saja Siapa tahu di antara ayah dan anak ternyata mempunyai perbedaan sedemikian jauh Bahkan dalam hal pengalaman di medan pertempuran Chinlem malah lebih luas daripada Jin Ho sendiri Maka Jin Ho tidak berani ayah lagi Ia putar pedangnya dengan kencang Mendadak ia menusuk ke depan Seketika bintang-bintang bertaburan Sekaligus ujung pedangnya telah menusuk tujuh tempat Karena tidak tahu kemana pedang lawan hendak menusuk Chinlem tidak berani sembarangan menangkis Terpaksa ia mundur satu tindak Ketika Jin Ho hendak susulkan tusukan lain pula Di luar dogaan perubahan ling Chinlem juga amat cepat Hanya sedetik luang saja sudah digunakan dengan baik olehnya untuk balas menyerang Begitulah yang satu lebih tua dan lebih let Yang lain lebih gesit dan lebih bagus gerak pedangnya Kedua orang maju dan mundur dengan cepat Meski sudah berlangsung lebih 30 jurus tetap susah menentukan kalah atau menang Di sebelah lain Ong Hu Jin yang harus menempur si orang berkepala kecil yang bernama Pui Jenti itu Berulang-ulang telah menghadapi serangan musuh yang berbahaya Golok emas yang diputarnya itu beberapa kali terlilit oleh ruyung musuh Dan hampir-hampir terbetot lepas dari cekalan Melihat ibunya terdersak Cepat pengci berlari masuk ke dalam warung nasi Ia angkat sebuah bangku panjang terus menerjang ke arah Pui Jenti Bangku panjang itu lantas disodokan ke depan Eeh, Lim Sio Pio tahu kenapa berkelahi secara ngawur begini Demikian Jenti tertawa mengejek Sekali ia sendal ruyungnya Sekonyong-konyong senjata itu memutar balik Plak, segera pinggang pengci tersabat satu kali Keruan pengci meringis kesakitan Hampir-hampir saja ia tak sanggup berdiri tegak Tapi ia tahu bila dirinya roboh Pastilah mereka ibu dan anak akan mati konyol Maka dengan mengertak gigi menahan rasa sakit Sekuatnya ia angkat bangku itu terus mengepluk ke atas kepala Pui Jenti Ketika Jenti menegus ke samping Seperti banteng ketaton segera pengci menerjang maju lagi Tapi sekonyong-konyong kakinya tersangkut entah tersandung apa Kontan ia jatuh tersungkur Berbareng itu terdengar suara seorang lagi berkata Rebahlah menyusul sebuah kaki telah menginjak di atas tubuhnya Berbareng ujung sebuah benda tajam juga terasa mengancam di punggungnya Sudah tentu pengci tak dapat melihat bagian belakang Yang tertampak hanya di bu pasir di depan matanya Hanya terdengar jeritan sang ibu Jangan, jangan membunuh anakku Tapi lantas terdengar Pui Jenti membentak Kau juga merebah saja kiranya pada saat pengci hendak menerjang maju tadi Mendadak dari belakang ia dijegal oleh kaki seseorang Sehingga pengci jatuh tersungkur Menyusul orang itu lantas mencabut belati dan mengancam di punggung pemuda itu Ong Hujin sendiri memangnya tak sanggup melawan Pui Jenti Melihat keselamatan putranya terancam Keruan ia tambah gugup dan bingung Pada saat itulah Pui Jenti lantas mengayun ruyungnya Sehingga sebelah kaki Ong Hujin terlilit Sekali tarik, kontanyonya itu pun terseret roboh Menyusul Jenti lantas memburu maju untuk menutup hiat cu ibu dan anak itu Orang yang menjegal pengci dari belakang itu Kiranya adalah orang syikih yang pernah bertempur melawan Deden Subyautau di warung arak di luar kota Hokcio Tempohari Nama lengkapnya adalah Kahjintat Bicara tentang ilmu silat Kahjintat ini memang terhitung nomor satu di antara murid-murid Jing Siap Hei Namun bukan nomor satu dari depan Tapi nomor satu dihitung dari belakang Cuma sehari-hari Jintat selalu mendekati dan menjelatih Jinkan Itu putra bungsu kesayangan Ih Kuanju Mereka sama-sama makan minum Sama-sama berjudi dan cari cewek Berkat bantuan Ih Jinkan itulah maka Kahjintat juga ikut-ikut datang ke Hokcio Dia bersama Pui Jenti telah dapat merobohkan pengci dan ibunya Perlahan-lahan mereka lantas menggeser ke belakang Lim Chinlem Chinlem menjadi gugup melihat istri dan putranya tertawan musuh Seret-seret-seret Cepat ia menyerang beberapa kali Awas, Uh Sute, kura-kura ini hendak kabur seru Pui Jenti Sekarang Uh Jin Ho sudah mulai dapat meraba jalan ilmu pedang lawan Maka ia telah mainkan Siong Hong Piam Hoat dengan kencang Sinar pedang gemerlapan membungkus rapat di sekeliling Lim Chinlem Dikala menghadapi ilmu pedang lawan yang hebat itu Sekarang bertambah lagi dua orang lawan yang lain Untuk mundur terang tiada jalan lagi Terpaksa Chinlem mengerahkan seluruh semangatnya untuk bertahan Sekonyong-konyong pandangannya menjadi kabur Serem tak seperti berpuluh pedang menyerang berbareng dari berbagai jurusan Chinlem terkejut dan cepat ia putar pedangnya untuk melindungi tubuhnya Kena mendadak terdengar Jin Ho membentak Kontan lutut kanan Chinlem terkena pedang Kakinya lemas dan sampai bertekuk lutut Cepat ia melompat bangun pula Walaupun begitu, ujung pedang Uh Jin Ho tahu-tahu Sudah mengancam di depan dadanya Uh Sute, sungguh suatu jurus liusingkan goat yang hebat memuji Koh Jin Pat Biarpun jago kelas kambing dari Jin Xiapei Namun terhadap jurus ilmu pedang golongannya sendiri Ia masih dapat memberakannya Chinlem menghela nafas Ia melemparkan pedang ke tanah Katanya, ya, apa mau dikata lagi Harap bereskan kami secara cepat dan gampang saja Mendadak punggungnya terasa kesemutan Kiranya telah ditutup oleh gagang kipasnya Pui Jenti Huh, secara gampangan bereskan kalian Masakah di dunia ini ada urusan begini enak? Kau harus ikut ke jinsiasan untuk menemui suhuku jengek orang si Pui itu Chinlem pikir yang terbunuh adalah putra guru mereka Sudah tentu mereka ingin meringkus dirinya sekeluarga untuk dibawa kesucuan sebagai pertanggung jawaban kepada guru mereka Perjalanan sejauh ini juga ada baiknya Di tengah jalan boleh jadi ada kesempatan untuk meloloskan diri Dalam pada itu kehejinta tidak membuang kesempatan untuk melampiaskan dendamnya Mendadak ia cengkeram punggung pengci terus diangkat ke atas Plak-plok, dua kali ia tempeleng pemuda itu sambil memaki Anak kelinci keparat Sejak hari ini aku akan hajar kau setiap hari sehingga sampai di jinsiasan Akan ku bikinmu kamu yang resik ini menjadi belang bonteng pengci Tau sesudah jatuh dalam cengkeraman musuh Untuk selanjutnya pasti akan kenyang dihina dan disiksa Sekarang dirinya tak bisa berkutik Dengan gusar ia terus meludahi musuh yang bermatabat rendah itu Karena jarak dua orang sangat dekat Maka kehejinta tidak sempat mengelak, plak Dengan tepat riak kental yang disemprotkan pengci itu kena di batang hidungnya Keruan jintat menjadi murka Ia banting pemuda itu ke tanah dan segera sebelah kakinya hendak menendang Sudahlah, sudah cukup Jika dia mati kau tendang Care bagaimana kita harus bertanggung jawab kepada suhu ujar jinti dengan tertawa Bocah ini mirip seorang nona Mana dapat menahan pukulan dan tendanganmu sesungguhnya dendam Kau jintat tak terkatakan Maklumlah dia tidak punya kepandayan yang berarti Biasanya juga tidak disukai sang guru dan saudara-saudara seperguruan Di atas jin siasan hanya ijenggan seorang yang menjadi sandaran satu-satunya Sekarang sandaran satu-satunya itu telah kuik dituples belati oleh pengci Keruan bencinya kepada pemuda itu tidak alang-kepalang Tapi demi dicegah oleh jinti Terpaksa ia urungkan maksudnya menghajar pengci lebih jauh Hanya berulang-ulang ia meludahi pemuda itu untuk melampiaskan dendamnya Marilah kita makan dahulu barulah berangkat Ujar pui jinti Nah, Keh Sute harap kau capaikan diri untuk menanak nasi dan menyediakan daharan Cepat jin tak mengiakan Biasanya ia juga tunduk kepada pui suhengnya itu Apalagi sekarang ih jenggan telah dibunuh orang dan hanya dia yang menyaksikan Kalau pulang mustahil guru nyatakan menghukumnya karena tidak melindungi Seng Sute Bahkan menyelamatkan diri sendiri secara pengecut Untuk ini beberapa kali dia telah mohon bantuan Ujin Ho dan pui jinti Agar sepulangnya nanti sudi menutupi sedikit dosanya itu dihadapan Seng Guru Sekarang jinti hanya menyuruhnya menanak nasi dan menyediakan daharan Sekalipun dia disuruh mengerjakan sesuatu yang berpuluh kali lebih sulit juga pasti akan dilakukannya Begitulah, maka dengan cepat ia lantas pergi ke belakang untuk melaksanakan tugasnya Jin Ho dan jinti lantas menyeret cinlem bertiga ke dalam warung dan dilemparkan di pojok sana Kata uh Jin Ho, pui suko, perjalanan pulang ke jinsya ini akan makan tempo cukup lama Kita harus waspada akan kemungkinan lolosnya mereka ini Ilmu silat yang tua ini pun boleh juga, kau harus mencari suatu akal yang baik Apa susahnya ujar jinti dengan tertawa Sehabis makan nanti kita putuskan saja urat tangan mereka Lalu gunakan ruyungku yang lemas untuk menembus tulang pundak mereka dan diikat menjadi satu seperti ikatan kepiting Tanggung mereka tidak mampu lolos lagi Otak cinlem serasa menjadi kopior mendengar itu Kalau urat tangan diputus dan tulang pundak ditembus Untuk seterusnya tentu akan menjadi cacat selamanya Dalam keadaan demikian sekalipun berhasil meloloskan diri juga tiada gunanya lagi Pikiran orang sipui ini benar-benar teramat keji Pengcilan tas mencaci maki, bangsat keparat yang tidak tahu malu Kalau berani lekas bunuh saja tuan besarmu ini Kira kalian itu tidak lebih adalah perbuatan gajingan yang rendah dan kotor Wah sute, tiba-tiba jinti berkata dengan tertawa Kalau anak jadah ini memaki satu kali lagi Segera aku akan mengambil sedikit kotoran kerbau dan anjing untuk menjejal mulutnya Ancaman ini ternyata sangat mancur Seketika pengci bungkam, tidak berani memaki lagi walaupun gusarnya tidak kepalang Kemudian pui jinti masih terus membuat dengan kata-kata yang lucu-lucu tapi menusuk Jin Ho hanya mendengarkan saja dengan mengerut kening Terkadang ia pun mengiringi tersenyum Namun yang terbayang dalam benaknya adalah jurus-jurus pertarungannya dengan Ling Chin Lam tadi Tidak lama kemudian Koh Jin Tat keluar dengan membawa daharan Katanya, tempat ini benar-benar terlalu miskin Seekor ayam saja tidak ada Apakah kalian suka makan kalau kupotong sedikit daging paha anak jadah ini untuk digoreng? Jinti tahu sutenya itu cuma bergurau saja Segera ia menanggapi Ya, bagus Anak jadah ini putih lagi halus Dagingnya tentu lebih lezat daripada ayam goreng Cuma sayang tidak ada arak Segala apa ada di sini Cuan ingin apa? Segera kubawakan demikian tiba-tiba dari belakang suara seorang wanita muda yang nyaring merdu menukas ucapan pui janti itu Keruan mereka terperanjat Berbareng mereka memandang ke belakang, maka tampaklah keluar seorang nona baju hijau dengan membawa sebuah nampan kayu, di tengah nampan ada sebuah poci arak dengan tiga buah cawan Meski nona ini menundukkan kepalanya, tapi masih tampak jelas kelihatan mukanya yang benjol-benjol bekas penyakit cacar Jinti dan Jinhou menjadi heran dari mana datangnya nona bermuka buruk ini Sebaliknya kehejin tak sangat terkejut, sebab ia kenal nona buruk ini tak lain tak bukan adalah si gadis penjual arak di warung arak di luar kota Hokchiu itu Kematian ih jingan justru disebabkan dia menggoda nona ini, mengapa sekarang nona ini mendadak muncul lagi di warung yang terpencil ini Saking kagetnya Jintat sampai melonjak bangun, serunya sambil menuding nona itu Meng, mengapa kau pun ber, berada di sini? Nona itu tidak menjawab, kepalanya tetap menunduk, katanya dengan suara perlahan Inilah haraknya, cuma tiada sayur apa-apa, berbareng ia terus menaruh nampannya di atas meja Kau dengar tidak? Ku tanya kau mengapa kau pun berada di sini? Demikian Jintat berteriak pula dan segera lengan si nona hendak dipegangnya Tapi sedikit mengegos saja nona itu sudah mengelahkan cengkeraman kehejin tak Lalu katanya, ya, hidup kami ini adalah menjual arak Dimanapun cuan-cuan ingin minum arak, disitulah kami akan berada untuk melayani Walaupun kehejin tak termasuk kaum keroco, namun jelek-jelek adalah murid jing siap hei Si nona dapat mengelahkan cengkeramannya itu, teranglah juga mahir ilmu silat Jin pi memandang sekejap kepada jin ho, kemudian bertanya, bagus sekali Lantas arak apakah yang nona jual ini arak hang tingang, merah jenger bangau, campur warangan, arak citkeng liuh hiat siu Tujuh lubang keluar darah, sahut si nona itu sambil menuangkan arak ke dalam cawan dan disodorkan ke depan jin ho bertiga Warna arak itu memang merah seperti darah dan lain daripada yang lain Yang dimaksudkan tujuh lubang adalah mata, hidung, telinga dan mulut Kehejin tak menjadi gusar, bentaknya, kurang ajar Kiranya kau adalah begundal dan genda anak kura-kura ini berbareng sebelah tangannya terus menampar dari samping Namun nona itu hanya mundur setindak saja sudah menghindarkan diri dari serangan lawan Jin tak merasa malu kepada kedua suheng dan sutenya itu Masakah terhadap seorang anak darah saja tidak mampu menang? Sambil menggerung kalap ia menubruk maju, sepuluh jarinya terus mencengkeram ke dada si nona Serangan kehejin tak ini benar-benar kotor dan tak bermoral Sebagai anak murid kelolongan terhormat mestinya tidak pantas menyerang ala bajingan demikian Tapi dasarnya dia memang bangor, si nona penjual larak itu tak dipandang sebelah mata pula olehnya Maka kera menyerangnya menjadi tidak sungkan-sungkan dan pakai aturan segala Tentu saja nona itu menjadi gusar Sedikit mengegus ke samping, dengan cepat sekali tangan kirinya terus menolak ke punggung jintat Ia pinjam daya tubrukan jintat itu sekalian didorong ke depan sekuat-kuatnya Tanpa ampun lagi tubuh jintat lantas melayang ke depan sebagai terbang sambil berkawok-kawok Beluk, kepalanya tertumbuk pada tiga batang bambu yang tumbuh di situ Pada umumnya batang bambu memang sangat keras daya melentingnya Maka begitu melengkung tertumbuk oleh jintat Kontan tubuh jintat lantas terlempar kembali ke udara Khawatir kalau terbanting dengan lebih keras dan kehilangan muka disaksikan orang banyak Lekas-lekas jintat menggunakan gerakan lehai pakting, ikan lelem meletik Untuk membalik tubuh di atas dengan maksud menurunkan kakinya dahulu ke bawah Tak terduga daya pegas batang bambu itu memang aneh dan susah diraba arahnya Masih mendingan kalau dia diam saja Tapi lantaran membalik tubuh di atas sebagai ikan meletik Maka tubuh jintat berbalik terjungkir, kepala di bawah dan kaki di atas Terus menubruk ke atas tanah Perok, tanpa ampun lagi beberapa gigi jintat rompal Lekas-lekas ia merangkak bangun Namun muka dan mulutnya sudah penuh berlumuran darah tercampur debu Sambil mencaci maki secara kotor Dengan nekat jintat lantas mencabut belati dan menubruk maju pula Tapi kembali si nona mengegos, sebelah tangannya menolak dan mendorong pula Ia tetap menggunakan pinjam tenaga lawan untuk memukul lawan Sekali ini yang diincar adalah sebuah kolam di samping hutan bambu sana Kelung, tanpa ampun lagi jintat tercebur ke dalam kolam sehingga air munkrat kemana-mana Belati yang dipegangnya juga ikut mencelat dari cekalannya sehingga mengeluarkan sinar kuning ke milau di atas udara Segera si nona meloncat ke sana, sekali sambar belati yang melayang-layang di udara itu kena dirampas olehnya Belum kapok juga, jintat masih terus mencaci maki Tapi sekali mulutnya mengap, seketik air kolam masuk ke tenggorokannya seperti dicekoki, keruan ia gelagapan Padahal air kolam itu biasanya oleh si pemilik warung itu digunakan untuk menyiram sayur dan tanaman-tanaman lain Air kolam itu sebagian besar adalah air kotoran dan kencing manusia Keruan sekali ini koh jintat benar-benar tahu rasanya Melihat sete mereka dihajar orang, Pui Jinti dan Jin Ho hanya duduk tenang-tenang saja dan tidak menolongnya Tunggu setelah si nona jalan kembali dengan belati rampasannya itu Barulah Jinti berkata dengan ada dingin Selamanya Hoa Sanpei dan Jin Xiapei kami tiada permusuhan apa-apa Orang tua dari kedua belah pihak selamanya juga bersahabat baik Apakah nona tidak keterlaluan dengan menyuguhkan kami arak Cipkeng Liu Hiachiu Campuran dari Hong Tingang dan warangan ini nona itu tampak melengak, tapi lantas mengikik tawa Lalu jawabnya, tajam benar penglihatanmu Dari mana kau tahu aku berasal dari Hoa Sanpei Kedua gerakan San Chuwi Tuwi Chiu, mendorong perahu menurut arus Yang digunakan nona barusan ini terang adalah ajaran asli Gakta Yu Chiang Bun dari Hoa Sanpei Kata Jinti Nama Hoa Sanpei cukup menggetarkan Kang Ou Biarpun picik juga Chai Hei masih sanggup membedakannya Kau tidak perlu menyanjung diriku, ujar si nona Aku pun tahu engkau adalah Pui To'aya, tokoh terkemuka Siong Hong Kong dari Jing Xiapei Dan ini adalah Hu To'aya, satu di antara empat murid utama yang terkenal sebagai Eng Hiong Ho Kiat Nah, silakan kalian mulai saja Ah, menghadapi nama Hoa Sanpei yang termasur betapapun juga kami harus mengalah sejauh mungkin Sahut Jinti Tapi sedikitnya nama nona yang budiman juga perlu kami ketahui Kalau tidak, care bagaimana kami harus menjawab jika kami ditanya oleh suhu Asalkan kau katakan si budak jelek dari Hoa Sanpei saja sudah cukup Rasanya di dunia ini tiada orang kedua yang bermuka lebih buruk daripada diriku ini Sahut si nona dengan tertawa Dalam pada itu Keh Jintat sudah merangkak bangun dari dalam kolam yang berair kotor dan bau itu Ia masih terus mencaci maki sambil tiada hentinya muntah-muntah dan batuk-batuk Tapi lantaran giginya sudah banyak yang rompal Dalam keadaan ompong suaranya menjadi sangat lucu Nona penjuala rak itu lantas masuk ke dalam warung dengan langkah yang menggiurkan Katanya dengan tertawa Aku pun tahu hubungan Hoa Sanpei dan Jin Xiapei biasanya cukup baik Kabarnya ada seorang suheng kalian yang siih telah menggoda wanita baik Kebetulan dilihat orang yang membela keadilan sehingga suheng kalian itu terbunuh Sungguh kalian harus diberi ucapan selamat atas kejadian yang menggirangkan itu Hal ini sangat besar manfaatnya bagi penertiban dan penegakan wibawa perguruan kalian Aku percaya Ihko Ancu kalian juga pasti akan sangat kelembira bila mendapat laporan Dan besar kemungkinan kalian bertiga akan mendapatkan ganjaran yang berharga Sebab itulah aku sengaja menyediakan tiga cawan arak Cipkeng Liu Hiaciu ini Sekadar sebagai penghargaan dan ucapan selamat kepada kalian Meski wajahnya jelek, tapi suaranya sangat nyaring dan merdu, enak didengar Hanya saja setiap katanya itu penuh sindiran sehingga bagi pendengaran Pui Jinti rasanya sangat menusuk Pui Pui suka, kematian, kematian Ihsute justru lantaran dia tiba-tiba kehijin tak berseru Apa katamu Jinti menegas dengan heran? Ia tahu kelakuan Ihjinkan memang bergajul, tapi kalau kematiannya adalah lantaran seorang wanita Maka dapat diduga wanita itu pasti sangat cantik, paling tidak juga cukup cantik Tidaklah mungkin pemuda baju buntung itu dapat penujui seorang nona buik yang memuakan bagi orang yang memandannya ini Namun Jintat lantas menjawab, ya, justru dia inilah, budak buik inilah yang menyebabkan kematian Ihsute Lantaran Ihsute menertawakan dia sebagai muka siluman sehingga bertengkar dengan anak jadah silim ini Oh, kiranya demikian, kata Jinti mengangguk Ia coba mengamat-amati pula si nona, perawakannya kelihatan langsing dengan garis-garis tubuh yang indah Cuma sayang mukanya saja buik, bahkan benjol-benjol tak keruan, benar-benar muka buruk yang jarang terdapat Lalu ia manggut-manggut dan berkata pula, oh, kiranya demikian Jadi orang telah membela nona, makanya nona sekarang juga hendak membela orang dengan baju basah kuyuk Saat itu kehejin tak berdiri di luar warung, baunya bacin, berulang-ulang ia menggoyang badannya seperti anjing habis kecemplung ke dalam air Lalu mengguncangkan tubuhnya untuk menghilangkan air yang membasahi tubuhnya Tiba-tiba ia berseru, binatang kecil silim itu cantik sebagai wanita Besar kemungkinan budak siluman ini yang telah penujui dia, lalu menguntit sepanjang jalan Hayolah pui suko dan unh sute, lekas kalian bereskan saja dia Mau tunggu kapan lagi dalam pada itu si nona lagi mengamat-amati belati emas yang dirampasnya dari koh jintat tadi Tertampak di batang belati itu terdapat ukiran beberapa huruf yang berbunyai anak penggenap 10 tahun Di samping itu ada beberapa huruf lebih besar yang berarti banyak rezeki dan panjang umur Ia memandang sekejap ke arah pengci yang menggeletak di atas tanah itu dengan tersenyum Katanya dalam hati, kiranya belati ini adalah hadiah ulang tahunmu yang ke-10 Tapi kau telah menggunakannya untuk membunuh orang bagiku Sejenak kemudian ia lantas berkata kepada Jin Ti dan Jin Ho Sesungguhnya Jin Siapai juga terhitung golongan ternama dan terhormat di dunia persilatan Tak tersangka juga terdapat tidak sedikit murid bajangan tengik seperti dia ini Sembari berkata ia terus angkat belati dan pura-pura akan menyambit ke arah koh jintat Rupanya jintat sudah kapok benar terhadap nona burik itu Disangkanya belati itu akan ditimpukan betul-betul Maka cepat ia melompat ke samping dengan kera yang menggelikan Tapi nona itu hanya pura-pura mengayunkan belatinya saja Lalu berkata pula, manusia rendah begini memangnya sudah dulu-dulu harus dibinasakan Kalau dibiarkan hidup hanya akan membuat malu perguruan saja Masakah manusia kotor demikian juga ada harganya untuk mengaku sebagai suheng dan sute Dengan kalian berdua kesatria gagah ini damdiam Jin Ti dan Jin Ho Mendongko Ucapan si nona sesungguhnya memang kena benar pada hati kecil mereka Biasanya mereka memang suka anggap diri sendiri sebagai kesatria sejati Dan merasa malu untuk menjadi saudara seperguruan dengan manusia sebagai koh jintat itu Akan tetapi biar bagaimanapun juga koh jintat memang betul-betul adalah saudara seperguruan dengan mereka Terpaksa mereka tidak dapat berbuat apa-apa Maka terdengar si nona telah menyambung pula dengan tertawa Aku yakin kalian berdua tentu berharap tidak mempunyai sute semacam ini bukan? Baiklah, akan ku bantu kalian Biarlah bajingan tengik ini kubunuh saja Habis berkata segera ia melangkah ke arah koh jintat dengan belati terhunus Keruan jintat ketakutan dan menjerit Haya, kau, apa-apaan kau Dan ketika melihat kedua saudara suheng dan sutenya tiada tanda-tanda sudi menolongnya Sebaliknya malah bersikap acuh tak acuh Seakan-akan mengharap nona buik itu benar-benar membunuhnya saja Terpaksa lekas-lekas ia putar tubuh terus lari sifat kuping Hanya sekejap saja ia sudah menghilang di tengah hutan bambu Si nona mengikik geli, lalu putar balik ke dalam warung Katanya dengan tertawa, nah, aku telah membantu kalian melakukan sesuatu yang mengembirakan Apakah hal ini tidak berharga untuk dirayakan dengan minum secawan arak berbareng Ia pun menunjuk ketiga cawan arak merah di atas meja itu dengan sikap menyilakan minum secara hormat Jin disaling pandang sekejap dengan Jin Ho Mereka merasa serba susah dan entah care bagaimana harus melayani nona aneh yang berada di depan mereka ini Bahwasannya nona ini tidak bermaksud baik terhadap mereka Memang hal ini tidak perlu disangsikan lagi Soalnya Hoa San Pei terkenal sebagai aliran utama dari Ngo Gak Tiam Pei Lima aliran ilmu pedang dari lima gunung Jumlah orang mereka sangat banyak Kekuatan mereka pun sangat hebat Pergaulannya luas dan mempunyai hubungan baik dengan berbagai golongan dan aliran yang lain Betapapun tidak boleh sembarangan diganggu Diam-diam Jin Ti membatin Entah apa maksud tujuan wanita ini Tapi kematian Isute adalah lantaran dia Mungkin dia pun akan ikut campur untuk menolong bocah silim ini Kalau Isute tidak mati sih tidak menjadi soal kami mengalah padanya Seorang laki-laki tidak berkelahi dengan orang perempuan Andaikan tersiar juga tidak memalukan Jin Siap Pei Namun sekarang kira bagaimana kami harus bertanggung jawab kepada suhu atas kematian Isute? Kalau pembunuhnya tidak dapat kami tawan pulang Pastilah aku tiada muka buat tinggal di Siong Hang Koan Dan lagi begitulah sambil tertawa dingin dia memandangi ketiga cawan arak merah di atas meja itu Tampaknya acuh tak acuh Tapi sesungguhnya dalam hati merasa serba susah Ketiga cawan arak ini akan kalian minum atau tidak Demikian si Nona menegas pula dengan tersenyum Kret, mendadak Jin Ho Ayun telapak tangannya dan memotong ke ujung meja Kontan ujung meja itu tertebas putus secara rajin bagai ditebas golok tajam Sambil memandang keluar ia berkata Jin Siap Pei kami selamanya sangat menghormati Gak Chiang Bun dari Ho Asan Pei kalian Maka kami tidak ingin bertengkar dengan Nona Tapi berulang Nona telah mencemoh dan menghina Jika kami dianggap sebagai kaum celurut yang tak bercus Maka mungkin Nona telah salah mata Ai, ai, masakah aku begitu sembrono menganggap demikian? Kaum celurut yang tidak bercus memangnya sudah kenyang minum air pecomberan Dan kini telah kabur, kata si Nona Baiklah, biar ku tawarkan saja kepada Olin Kong Cu ini Apakah mau minum arak atau tidak habis Berkata, mendadak sinar kuning berkelebat Belati yang dipegangnya itu tahu-tahu disambitkan ke dada Olin Peng Chi Hal ini benar-benar di luar dugaan Ung Jin Ho dan Pui Jenti Sama sekali mereka tidak pikir bahwa Nona itu bisa mendadak menyambitkan Belati untuk membunuh orang Chin Lem dan istrinya lebih-lebih terkejut Tapi mereka tertutup dan tak bisa berkutik Melihat Belati emas itu menyambar tiba Peng Chi sendiri pun tak berdaya dan terima ajal saja Siapa duga ketika Belati itu melayang sampai di tengah jalan Sekonyong-konyong batang Belati lantas membalik sehingga gagang Belati di depan dan ujung Belati di belakang Dengan demikian maka terdengarlah suara pelok yang perlahan Gagang Belati telah menumbuk di atas dada Peng Chi Tempat yang ditumbuk tepat adalah Tan Tiong Hiat Suatu Hiat sepenting di tubuh manusia Seketika Peng Chi merasa bagian Hiat itu kesakitan Beberapa arus hawa hangat lantas meluas ke bagian tangan dan kaki Segera ia dapat bergerak lagi Cepat ia lantas melompat bangun Cuma lututnya terasa masih lemas Untuk berdiri tegak masih belum kuat Ia sempoyongan dan berlutut ke arah si Nona Cepat ia menggunakan tangan untuk menahan di tanah Dengan demikian barulah dapat berdiri kembali dengan muka merah jengah Puli Jenti sudah lama masuk Jing Siap Hei Dalam hal ilmu silat boleh dikata cukup berpengalaman dan pengetahuannya Tapi gerakan lempar Belati membuka Hiat Su yang dilakukan si Nona Buik itu benar-benar mengherankannya Belati itu sudah disambitkan Kemudian membalik di tengah jalan Kera lemparan demikian benar-benar sukar dibayangkan Sebenarnya kalau si Nona terang-terangan hendak membuka Hiat Su Lin Pengci yang tertutup Tentulah Jenti dan Jin Ho akan merintanginya Tapi dengan Kera melempar Belati untuk membuka Hiat Su pemuda itu Mereka benar-benar mati kutu dan tidak sempat untuk menjegahnya Dan waktu Pengci berdiri kembali Belati emas itu telah jatuh ke lantai dan tepat menggelinding ke samping kaki si Nona Dengan enteng sekali si Nona mencukit dengan ujung kakinya Belati itu mendadak meloncat ke atas dan segera dipegang kembali oleh Nona itu Katanya kepada Pengci Nah, Lin Kongcu, biarlah ku perkenalkan Yang ini adalah Pui Tai Hiap dan yang itu adalah Huh Tai Hiap Mereka adalah tokoh-tokoh Jin Siapai yang terkenal Silakan kalian berkenalan Pengci menjadi serbarunyam Katanya di dalam hati Sudah sejak tadi kami telah berkenalan Tapi ia tahu maksud si Nona tentu menguntungkan dirinya Maka terpaksa menjawab secara samar-samar saja Lalu si Nona berkata pula Dengan maksud baik aku telah menyeguhi mereka dengan tiga cawan arak Cip Kang Li Uh Hiya Ciu Tapi Pui dan Huh Tai Hiap ternyata tidak sudi minum Sebaliknya bicara hal-hal yang mendongkolkan orang Aku percaya Lin Kongcu pasti lebih bijaksana daripada mereka Jika kau berani boleh silakan minum saja arak itu Tadi walaupun Pengci menggeletak tak bisa berkutik di atas tanah Tetapi ia dapat mengikuti pembicaraan mereka tentang nama arak itu Ia pikir Huh Tingang dan Warangan adalah racun paling jahat Lebih-lebih Huh Tingang boleh dikata asal menempel mulut saja tentu akan merenggut nyawa Arak itu kelihatan merah sebagai darah Tentu campuran dari racun yang luar biasa jahatnya Arak demikian mana boleh diminum Sekilas dilihatnya air muka kedua murid Jin Xia Pei itu sedang memandang padanya dengan sikap menghina Tadi dia telah kenyang dianiaya Memangnya rasa dendamnya lagi belum terlampiaskan Sekarang melihat lagi air muka kedua orang yang mencemoahkannya itu Keruan ia tambah kalap Seketika timbul suatu pikiran nekat dalam benaknya Jika nona ini tidak menolong aku Entah betapa aku akan menderita bila aku ditawan ke Jin Xia Pei Akhirnya aku pun tak terhindar dari kematian Hektometer Mereka menganggap dirinya sendiri sebagai kesatria dan memandang hina padaku seperti kaum pengecut Huh, biar mati kenapa aku mesti takut? Kalau aku tidak minum arak berbisa ini Tentu juga nona ini akan mengatakan aku tidak punya nyali Begitulah sering tak semangat bergolak Rasa nekatnya lantas berkobar-kobar Tanpa pikir akibatnya lagi Segera ia angkat secawan arak itu terus ditenggak habis Begitu habiskan secawan Rasa hatinya terasa pilu Menyusul cawan kedua dan ketiga juga lantas dihabiskannya Lalu berkata, lebih baik aku mati minum arak racun pemberian nona ini Daripada binasa di tangan manusia-manusia rendah sebagai kalian ini Habis berkata, tiba-tiba ia merasa sisa arak di dalam mulutnya itu penuh rasa harum pupur Ia menjadi heran, bau hou tingang dan warangan itu kenapa sama dengan bau pupur yang wangi Dalam pada itu, Lim Chin Lam dan Ong Hu Jin merasa sangat berduka ketika melihat putranya tidak tahan dihina dan sekaligus minum habis tiga cawan arak terbisa Sedangkan air muka Pui Jenti tampak likat-likat Sebaliknya, dia mendamuh Jin Ho merasa kagum kepada Peng Chi Pikirnya, ilmu silat orang ini hanya biasa saja Tapi ternyata seorang laki-laki yang gagah berani Si Nona Burik juga lantas acungkan jempolnya dan memuji Bagus, Lim Kong Chu memang tidak memalukan sebagai putra pemilik Hokwi Piawokiok yang termashur Lalu katanya kepada Jenti berdua Nah, Pui Tai Hiap dan Uh Tai Hiap Tentang Lim Kong Chu salah membunuh Ih Tai Hiap Hehehe, Ih Tai Hiap Berulang ia menyebut Ih Tai Hiap dengan nada menghina Lalu sambungnya Maka sekarang dapatlah kalian pulang ke Jin Xia dan melapor kepada guru kalian bahwa sakit hati itu sudah terbalas dan dapat dipertanggung jawabkan Nah, silakan berangkat Jin Ho lantas berbangkit Katanya, baik, mengingat diri Nona, biarlah urusan ini kita akhiri sampai di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!